Jadi dari kemarin itu slightly delay, artinya delay sedikit Karena kemarin udah kesorean, kita takutnya mengganggu tetangga Jadi sekarang udah masuk ke proses top coat Yang selanjutnya kita bakal lanjutin pake clear coat Ini dia mobil yang udah di top coat Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Pasti lo semua udah pada nunggu-nungguin Udah pada gak sabar, nunggu-nunggu apa nih mobil yang bakal go-go di berikutnya Sekarang di depan gue nih disini, ntar dulu lo liatnya Udah ada Mercedes-Benz E260, kalau gak salah ya Ya bener, E260, W210 Yang udah dikerok, sebagian tuh udah dikerok Awalnya mobil ini dapet referensi dari Bang Govar Thanks banget Bang Govar, karena dia nontonnya Youtube si Govar Terus dia ngeliat, akhirnya dimutusin untuk kontak gue Dan udah berhasil kontak gue Mobil ini rencananya bakal di radius Atau dengan kata lain, kita modifikasi vendernya Karena si yang punya mobil ini pengen mapak banget ke bawah Tapi velgnya tetep keliatan Dan gak ngeganjel ke dek atas Jadi mau gak mau, vendernya bakal kita potong dan kita lebarin Yuk kita liat mobilnya Deng ding deng, ini dia Mersi W210 Miliknya Bang Yogi Yang rencananya kita bakal modifikasi Ini dia si vendor Liatin, kalau posisi di airsusnya di nolin Nol PSI atau gak ada tekanan Atau dengan kata lain diceperin Si velg ini masuk banget ke dalam Dan maka akibatkan apa Mentok di deck sini nih, di deck bagian dalam Jadi gak bisa mentok ke bawah, kurang ceper Dia pengennya ceper sampai ke dasar, ke bawah Nih kalau dilihat Tuh masih ada rongga Tuh sampai ke depan masih ada rongga Oke Nah jadi si mobil ini yang di belakang gue Bakal kita potong nih Kita potong, kita gedein si lingkar fendernya Dan kita bakal naikin decknya Tujuannya biar si mobil bisa lebih pendek lagi Dan velg tetep keliatan full Saat mobil mapak di bawah Itu yang lagi tren gitu, kayak nyesel di Jepang Ini udah memasuki hari ke 1 Karena kemarin belum gue kerjain Jadi hitungannya ini tetep hari pertama Kita udah selesai krok bagian kanan full Terus selanjutnya kita besok akan pindah ke sebelah Dan ikutin terus video vlog gue Di share, di subscribe, di komen yang pengen nanya Pastiin di transfer juga yang pengen ngasih duit Ini dia Masih di proyek Mercyway 210 Proses cutting fender Atau yang lebih Indonesia Radius Hari ini udah memasuki proses pemotongan vendernya Yang pertama kita ukur dulu Ini agak kelewatan dikit Karena tadi tuh velgnya dipasang Terus kita turunin Kita ukur lingkar velgnya Setelah kita ukur Kita tentukan segimana tuh Motongnya Terus kita bergari Jadi ya Si lingkar fender itu emang agak lonjong sih Jadi jatuhnya kayak Aliran celana ngatung Kalau mobil ditinggin Cuma itu yang lagi Jadi trend sekarang Lagi ingin banget Kita bakal Lakukan gitu Ini dia Fender kiri Yang akan kita potong Sedangkan Fender kanannya Ini yang udah dipotong Agak lonjong juga Ntar kita lihat Kalau diturunin Jatuhnya segimana Oke ini dia Si fender yang udah dipotong Jadi kita potong luar dalam Posisinya tuh Udah Kepotong Berikutnya Kita bakal naikin si deck ini Yang gunanya Agar si Permukaan ban ini Saat Air sus diturunin Ini gak ngeganjel Di Si Apron ini Atau inner fender 3 Agustus 2018 Hari ini udah masuk Ke proses Udah selesai proses Cutting fender nya Terus kita udah Coba turunin Kemarin Kita udah ukur-ukur Ternyata Bannya masih kedodoran Dan chamber nya harus diplesin Jadi rencananya Kita bakal Tuker bannya Hari ini Terus kita bakal Plesin chamber belakangnya Karena terlalu tiduran Ini dia Posisi fender Yang udah di cutting Iya Itu dia Posisi fender nya Jadi supaya Support Air nya Atau lingkar nya Maka si Bumper Kita lakukan Sedikit pemotongan Dan supaya Saat Si balon ini Posisi nya di Null pressure Atau di posisi Paling ceper Ini dia si balon Ini kan sekarang Bertekanan tinggi Saat Posisi paling ceper Si velg itu Bisa masuk Sampai dalam Itu bukan masuk Ke fender Maksudnya Bisa turun Sampai habis Tanpa terganjel Makasih Deck ini Ya oke Deck ini kita Rubah Kita naikin Posisinya Kita pastikan Bahwa Si deck Tidak mengganjel Velg Gitu Ini dia Posisi Radius Mercedes W21 Plus W20 W20 Itu dia tadi Posisi fender Yang sudah selesai Dipotong Di cutting Dan di radius Berikut Bemper-bempernya Dan decknya juga Udah naik semua Lanjutnya Gue bakal ganti Bannya Pake ban yang lebih bagus Karena ban yang Kemarin terpasang tuh Kedodoran Kekecilan Sedangkan Vendernya tuh Longgar banget Jadi kita bakal Ganti ban yang lebih Mepet ke fender Biar gak keliatan Kopong aja sih Oke Oke kita udah sampai di rotor wheels daerah kerangan karena emergency terdekat ini yang paling provide ban-ban gede dengan ukuran-ukuran yang rare ditemeni nama si api dan si dede sekarang kita bakal ganti pelknya 1 bus mana? lagi makan gimana? jubuffer ini mau ganti ban ini udah janjikan sama dia? gimana? boleh ditingin ya jangan lupa tepuluh tersisa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton